Langsung mengisi free test-nya ya. Saya berikan waktu kurang lebih 8 menit sampai dengan 10 menit ya. Oke, silakan. Di situ ada formatnya atau apa namanya, ada konten di Google Form-nya. Di situ ada program. Tulis saja programnya di situ kelas tuvel ya. Ditulis saja kelas tuvel. Terima kasih. Oke, ini problem of the free test, student. If I have any problem, so please ask me. Kalau misalkan ada yang, ada yang, apa namanya, ada kendala atau sistem error, tolong ditanyakan ke saya ya. Di programnya terdiri siapa? Ya, I'm sorry. I cannot hear that. I cannot hear that. I cannot hear you. I'm sorry. Who is he? Who's me? Kenapa who's me? Programnya, oke. Programnya kelas tuvel. Kita coba. Kita coba. saja ya. Terima kasih. 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 si kata. terima kasih. 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 Karena terlalu banyak ya Sebenarnya ini juga sudah dipotong Untuk proposition sendiri Jadi nanti kurang lebih untuk tuvel Ataupun untuk soal-soal yang berbasis Ataupun TBK mungkin Itu akan ada hubungannya dengan ketiga itu Tidak lebih jauh Kemudian noun Ini ada noun yang kata benda Kata benda atau kata yang kuncinya sebagai subjek Objek bisa berupa orang Dinatang barang sesuatu Jadi noun itu teman-teman mungkin sudah pernah belajar Sebelumnya ya Di SMP atau mungkin di SMA Mungkin saya yang pernah merasakan itu Di SMP kelas 7 itu sudah diajarkan noun Jadi noun itu kata benda Intinya kata benda Ada kata kerja Ada kata keterangan Kemudian ada kata ganti Itu semuanya bentuk dari The part of speech tadi yang saya katakan Noun itu apa aja sih Macam-macamnya Yang pertama singular plural pronoun Singular plural pronoun Mungkin teman-teman sudah tahu sebelumnya Kalau singular itu tunggal Tunggal itu bukan berarti satu ya Tunggal itu maksudnya ya Itu doang Satu-satu itu doang Kalau plural Plural itu jamak Jamak atau bisa dikatakan Lebih dari satu Lebih dari dua ya Seperti contohnya misalkan Kita lihat disini Sungular itu bisa ditunjukkan kata each Every single one or a or in For example A man One table A man itu satu orang And then one table One table itu satu Satu meja Artinya disini adalah singular Ya Kemudian kata benda plural Plural mudah sekali ya Teman-teman Plural itu lebih dari satu Itu udah otomatis Teman-teman ketika ketemu kata ini Both two many several various Itu udah pasti plural Ya For example Itu ada two chairs And then several students Misalkan ada lagi Several Several many times Misalkan Atau misalkan The chairs Itu Itu Semuanya Beruntuk Plural ya Itu kemarinnya seperti itu Kemudian Ada kata plural Yang memang diakhirkan Kata akhiran Atau suffix disebutnya Seperti contohnya Tomatoes Boxes Mates Bases Bases I have three cards She has three boxes Ada S nya Ada E Sorry Ada E or S Ya Itu ada dua kata disitu Atau dua huruf Nah itu diakhiri dengan Penambahan huruf ya Kalau untuk plural Itu seperti itu ya Jadi Nanti teman-teman mungkin bisa Bisa dapatkan materi ini Atau dapatkan model Sampai materi ini Di Di wali kelasnya ya Udah saya kirimkan Kemudian untuk Irregular plural pronoun Ya Irregular itu Itu sebutannya Sebagai Kata Kata benda yang Tidak beraturan Ya Kata benda yang Tidak beraturan Biasanya tidak Menggunakan S Atau S Ya Contohnya misalkan They are For men in the room Men Men disini dia tidak Pakai kata suffix Tidak pakai akhiran Tidak Tidak Ditambahkan Menes Tidak Menas Tidak Men Tidak Jadi kalau dia memang plural Jadinya men Ya Men Udah Selesai Singularnya Men Sama aja Ya It's not different It's not different Men is It's nothing The comparison of Singular and plural Is Nothing Tidak ada Perbandingan Atau tidak ada Istilahnya Perbedaan diantara Keduanya Cara mengucapkan Cara mengucapkannya Cara pronunciation Mungkin berbeda Men sama men Itu berbeda Kemudian Deer Deer Plural Singular Itu tetap sama Ya itu ya Kurang lebihnya Baik saya langsung ke Countable and Countable noun Countable and Countable noun Itu adalah kata benda Yang bisa dihitung Countable itu Count Diambil dari kata count Yang berarti Hitung Bukan menghitung Dihitung ya Kata bendanya itu Hitung Tapi kata kerjanya Berarti menghitung Ditambah suffix able Berarti disini Menjadi Kata benda Yang Yang sifatnya Terhitung Karena ada kata able Kemudian ada Uncountable Uncountable Kata benda Yang tidak dapat Terhitung Tidak dapat Banyak diukur Itu uncountable Nah Kata benda itu Dibagi dua Ada kata benda Yang bisa dihitung Yang tadi Sudah saya katakan Kemudian ada yang bisa Ada yang tidak bisa Dihitung Kata benda yang bisa Dihitung Satuannya itu Contohnya Banyak ya Misalkan People Books Chairs Itu bisa dihitung Teman-teman Biasanya ditandai Dengan kata Many Number Few Fewer Itu semuanya Rata-rata Ketika bertemu Dengan kata ini Pasti bisa dihitung Pasti sangat Bersinggungnya Dengan yang namanya Count Countable Kemudian kata benda Yang tidak bisa Dihitung oleh Satuan fisika Uncountable Ditandai dengan Kata much Amount Little Less Ini semuanya Sesuatu hal Atau kata-kata Yang tidak nantinya Bertemu dengan Benda-benda Yang tidak bisa Dihitung Like for example Water Sugar Coffee Money Rice Itu tidak bisa Dihitung Teman-teman Walaupun Butiran Rice Itu satu Bisa dihitung Tapi kalau Sudah terlalu banyak Dia tidak bisa Dihitung Seperti contoh I don't have Much money And second one He has seen Many Foreign Films Ini Abstract Terlalu abstract Melihat banyak Film yang Banyak itu Abstract sekali Maka disini Tidak bisa Dihitung Oke Seperti itu Nah ini Pengertian noun Noun itu Kata yang digunakan Untuk menamai Menyebut nama orang Jadi noun itu Sifatnya ada yang Abstract Ada yang Bisa terlihat Terwujud Atau fisik Kalau benda fisik Atau kata benda fisik Itu biasanya Disebut Sebagai Concrete noun Ini ada Concrete noun Kalau kata benda Yang tidak terlihat Disebutnya Abstract Atau abstract noun Yang terlihat Concrete Yang tidak terlihat Abstract Kalau proper Proper itu Kata sifat Kata benda Yang sifatnya itu Khusus Contohnya misalkan Gini Ada person City Disini Ada Ada person And city And country And country And country And country And country And country This Terlalu umum Ini kata benda Sehingga Misalnya Tidak menggunakan Huruf kapital Kecuali mengawali Sebuah kalimat Atau judul Jadi kata-kata ini Itu tidak terlihat Di judul Dan tidak Maka Kapital Kalau yang proper Atau yang khusus tadi Bisa disebut juga Sebagai Konim Acuannya lebih spesifik Daripada Tumon Jadi Tumon ini Biasanya dikenali Dalam Bentuk nama Suatu hal Jadi Benda Plates Dan pada umumnya Penelusiannya Menggunakan Huruf kapital Seperti John Semarang Inicia Julie Vernon Sehouse Greenwich Prof Khaifur Itu semuanya Menggunakan Kata Kapital Sorry Huruf kapital Nah itu kurang lebih Untuk noun Saya simple Dan sederhanakan Saja Jadi untuk noun itu Seperti itu Untuk pembahasannya Karena tidak akan Beda jauh dengan Proper Common noun Tidak jauh dari Abstract noun Tidak jauh dari Countable Unt Countable noun Itu pasti akan Selalu berkutap Di sana Dan dibicarakan Di dalam Tufu Biasanya Oke Dahlah Saya akan Terakhir membahas Yaitu adalah Pronoun Pronoun Itu kata Ganti Ya Pronoun Ya Professional Apalagi Profit Kemudian Profer Sesuatu hal Yang pro itu Sifatnya Pengkuat Ya Bisa menggantikan Bisa mengkuatkan Bisa bertahan Nah disini Pro itu Yang dimasukkan Seperti itu Maka ketika Bertemu kata Noun Itu disebut Kata ganti Memang Kenapa disebut Noun Karena nama Nama orang itu Dia Aku Itu sebenarnya Kata benda Teman-teman Cuma Sifatnya Abstract Abstract Karena tidak tahu Dianya siapa Kecuali mungkin Nama orang Misalkan saya Rio Rio ya ini Rio Tapi Rio yang mana Kan abstract Ya Itu juga harus Nanti kita Bahas bersama Nah Oke Untuk pronoun Itu ada yang disebut Personal pronoun Ada Possessive pronoun Ada Possessive objective Ada reflexive pronoun Or subject Or object Yang mungkin Saya jelaskan Disini yang lebih Sangat umum General sekali Biasanya orang Membahas Personal pronoun Personal pronoun So what's the definition Of personal pronoun Personal pronoun Is The pronoun Is used to The person Animal Thing And All Jadi sesuatu hal Yang membahas Atau sebuah kata ganti Yang digunakan Untuk Untuk Menggantikan Sesuatu hal Sesuatu hal itu Bisa benda Orang Hewan Atau hal spesifik Lainnya Kemudian kata ganti Ini tergantung Pada peran Seperti misal Subject Object Positive Jumlah Orang Dan gender Dari pronoun Yang digantikan Seperti contohnya Misalkan ada Person Person First Sorry First person Second Third Until Third Sorry Ya itu Sampai ketiga Maksudnya Nah untuk Untuk Contohnya Subjective Itu gini Ada I Ada you Ada she He It Objective Me You Her Him It And Positive Subjective Itu ada Mine Yours Hers His Subjective We You They Us You Them Hours Yours Days Itu untuk Positive Contoh kalimat Personal Pronouns She prefers He prefers Walk To Jog Dia lebih Memilih Jalan Lebih Cepat Daripada Jogging Disini Singular Posisinya Singular Karena dia Orang yang Pertama Dan posisi She Ini Itu Sebagai Subject Media Disini Sebagai Subject Yours Is On The Table Punyamu Atas Beda Punyamu Itu Buku Mungkin The Book Is Yours Yours Is On The Table Atau Misalkan The Pencil Is Yours The Pencil Is Their The Crouch Is It Berbeda Kalau Yours Disini Maksudnya Sebagai Sanjeng Atau Ganti Orang Kedua Singular Yours Masuk Kepada Posesif Ini Sorry Ya ini Maksudnya Posesif Bukan Subject Punyamu Sorry Maksudnya Disini Posesif Cuma Disini Posesi Dia Ada Di Subject Mungkin Posesinya Ada Di Subject Maka Disebut Sub Subject Ini Juga Sama Sub Subject Kemudian Ada Demonstrasi Pronoun Kata ganti Yang menggunakan Parameter Number Jumlah And Distance Jarak Kata ganti Yang digunakan Umumnya Berupa Benda Namun Dapat Bola Berupa Orang Atau Hal Lainnya Misalkan The For Itu Mengenai Jarak Near Dekat Itu Jarak Biasanya Untuk Menggantikan Kata Distance Itu Menggunakan Kata That And Jauh Sekali Bisa Menggunakan Kata Gati Those Or Ini Contoh Kalimatnya Ini Buku Menarik Ini Ini Disini Yang Dekat Ini Buku Paling Menarik Yang Pernah Saya Ini Bendanya Apakah ini Punya Maksudnya Seperti 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 Interactive Pronoun Interactive Pronoun Adalah Kata Ganti Yang Digunakan Untuk Membuat Pertanyaan Seperti Misal Kata Ganti Bahasa Inggris Ini Meliputi Who Whoever Whatever Whichever Who Whom Yeah For E Who Is The Man Siap Lelaki Itu And Then What You Doing Siap Lelaki Siapa Ini Maksudnya Itu Adalah Kepada Kataan P Teman Teman Tapi Sifatnya Itu Adalah Interactive Kenapa Interactive Karena Itu Pertanyaan Bentuknya Benar Ya Pertanyaan Sorry Mungkin Rada Kaku Ya Saya Nulis Harus Pake Bentuknya Adalah Pertanyaan Jadi Interactive Pronoun Disini Sebetulnya Adalah Kata Ganti Kemudian Ada What Are You Doing Apa Yang Kamu Lakukan Atau Apa Yang Sedang Kamu Lakukan Ini Sama Teman Teman Ini Juga Interactive Karena Dia Pertanyaan Nah Pronoun Nah Ini Pronoun Yang Dilingkari Yang Diblock Ini Sorry Yang Dibold Warna Hitam Ini Interactive Ya Nah And Then Relative Pronoun Ini Tiga Penting Relative Pronoun Itu Nanti Akan Ada Hubungannya Dengan Conditional Clause Relative Inversion Mungkin Pernah Dijelaskan Sebelumnya Sama Kakak Kakak Yang Lain Mengenai Inversion Relative Pronoun Itu Adalah Card Ganti Yang Belum Relative Clause Relative Clause Itu Relative Pronoun Dapat Berumusin Sebagai Subject Direct Object Atau Possessive Possessive Itu Ini Possessive Possessive Pronoun Di Possessive Bisa Di Awal Bisa Di Akhir Bisa Objek Bisa Di Objek Seperti Itu Nah Biasanya Dia Terkadang Langsung Kepada Objek Meliputi Who Whom Whos Whom And That Misalkan The book I bought Yesterday Is Really Interesting Buku Yang Saya Beli Kemarin Itu Benar Benar Menari Atau The person Whom You Met Yesterday What's My Neighbor Orang Yang Kamu Temui Kemarin Itu Adalah Tetanggaku Saya Whom Nah Ini Sebagai Kata Ganti Orang Yang Buku Yang Yang Itu Berarti Adalah Kata Ganti Sesuatu Hal Tidak Terlihat Tapi Sifatnya Pre Sorry Sifat Relative Ya Bisa Dipahami Ya Kalau Misalkan Masih Kurang Dipahami Teman-teman Bisa Tanyakan Sedikit Ya Mungkin Saya Kasih Sebentar Paling Nanti Teman-teman Boleh Memahami Lebih Oke Inde 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 Fina Pernal Itu adalah Kata Ganti Orang Benda Atau Secara Umum Lain Kata Ganti Ini Ada Singular Plural Ataupun Salah Satunya Dari Kedua Ya Singular Itu Ada Anyone Everybody Somebody Nobody Anything Something Nothing Other It Other It Itu Semuanya Singular Ya Kemudian Ada Plural Plural Tadi Udah Saya Sebutkan Di Awal Ada But Several Many Fewer Once Ya And Then The Last Singular Or Plural Ini Ada All None From Anymore Most Itu Semuanya Adalah Inde Denied Pronoun Ya Kurang Lebih Seperti Itu Dan Yang Terakhir Ada Refleksi Pronoun Itu Banyak Sali Ya Teman Teman Ini Mungkin Tidak Akan Saya Bahas Semua Karena Mungkin Dalam Proof Itu Kalau Yang Tufol Versi British Consil Versi Upli Mungkin Ada Berat Cuman Kalau Tufol Yang Memang Umum Ya Atau Dalam Bahasa Kamus Cranberry Ini Sampai Jauh Jauh Ngebahas Pronoun Ya Pasti Sampai Posesif Aja Yang Tadi Yang Di Awal Itu Itu Sudah Terlalu Umum Sekali Kita Bahas Untuk Gravelistic Pronoun Itu Kata Gantinya Ini Myself Yourself Ourself Yourself Itself Ini juga Sering Dibicarakan Di beberapa Materi-materi Bahasa Inggris Sekolahan Kemudian Untuk Pluralnya Ada Yourself Ourself Yourself Yang Menyatakan Bahwa Subjek Suatu Kalimat Memperima Aksi Jadi Ini Contohnya Gini I'm Going To Buy Myself New Yen Saya Akan Membeli Celana Jeans Saya Akan Membeli Celana Jeans Ini Maksudnya Celana Jeans Ini Adalah Diriku Punyaanku Makanya Disebut My Self Kemudian Stop Blaming Yourself Berarti Untuk Menyalakan Dirimu Send Sendiri Jadi Self Itu Sebagai Pengganti Kalimat Diri Sendiri Tapi Ditambahkan You My Her Him He Matanya Disebutnya Refleksi Pronal Mungkin Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Untuk Materi Mungkin Terakhir Silahkan Barangkali Kita Bahas Dikit Soal Silahkan Teman-teman Untuk Nomor Satu Ada Yang Ingin Menjawab Tadi Menjawab The State The Television Tidak 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 Silahkan Silahkan Silvia Gusni Lutfi Atau Yang lain Boleh In front of To stand Yang B In front In 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 Tidak 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 Terima kasih.